Welcome back to zoom in, ngezoom awis Naskah Smart Viewers, gue lagi bersama kenalan baru nih Ada Bapak siapa di sini? Halo Bapak Halo Ada Bapak siapa? Boleh ngelak-ngelin Halo, nama saya Darwin Saya partner di Kolari Coffee & Kitchen Kolari Coffee & Kitchen, seru banget Tadi kan dari luar kita udah jalan-jalan ngeliat dari dalem Wah, ada tempat seru nih Kayaknya enak nih buat nongkrong ya Jadi Kolari Coffee & Kitchen sendiri nih Sebenarnya konsepnya apa sih dari tempat ini? Konsepnya sebenarnya basically ini pada dasarnya specialty coffee shop Cuma kita menyediakan juga makanan Dimana makanan yang kita sediakan kebetulan cukup banyak variasinya Oke Makanya secara branding kita kasih nama Kolari Coffee & Kitchen Oh gitu, jadi supaya masyarakat tau nih gak cuman coffee doang gitu ya Betul Ada makanan lain Emang yang ditonjolkan sendiri dari Kolari apa? Apa ada makanan atau minuman favorit mungkin? Kalau secara garis besar Karena ini specialty coffee shop yang kita tonjolkan di sini Ini dari sisi minuman tentunya coffee Oke Beberapa produk diantaranya kita punya Estonian Mocha Latte Dimana untuk Estonian sirupnya kita homemade Hmm Ehm Dalamnya itu ada Estonian sirup, coklat Lalu ada susunya juga pastinya dan espresso Oh, ada espresso Kemudian ada juga kita banana caramello Kita ada pakai banana powder Kemudian caramel de leche Hmm Sama whipped cream dan caramel sauce on top Ehm, yang saya tangkap cuman whipped cream sama sauce on top Sauce on top Karena yang lainnya kurang agak familiar nih Tapi kalo jam operasionalnya sendiri nih Kira-kira buknya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional kita di hari, di weekdays kita dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam Kalo untuk Jumat dan Sabtu kita sampai jam 2 pagi Beuh, jadi Atau sampai barisannya capek lah Aduh, kayaknya work hard gitu ya Still drop gitu ya Udah udah, still drop Udah, still drop Kaya memang akulasi kan rame banget ya Ada orang yang lagi pada belajar Ada yang lagi hang out lagi ngobrol sama partner kerja mungkin ya kak Range harganya sendiri nih Kalo dari range harga Kalo berdasarkan pricing analysis kita disini Dari competitor yang head to head, apple to apple Keren banget kalimatnya ini Dari sisi harga kita secara value paling value disini Karena contoh untuk satu latte, untuk satu cafe latte yang proper Harga kita cuma Rp25.000 belum termasuk diskon untuk binusian Gih, itu Dan karena memang segment market kita adalah binusian Otomatis diskon tersebut bisa kita bilang default dong Iya, iya, iya Jadi pada dasarnya harga cafe latte kita disini cuma Rp22.500 Iya, dan apalagi tempatnya juga ngecek-ecek ya Bisa seru banget Iya, thank you Hebat kan aku udah ini ya menjual sekali ya Oke Nanti itu masih banyak ribetannya nih masih kepo gitu kan tentang quality Tapi ada berita dari Guardian of Galaxy tau gak sih? Tau dong, udah nonton kemarin, premiere malah Kok kan belum nonton Mohon maaf nih, jadi kan udah nungguin nih Kira-kira bakal diajakin ga ya Kalo spoilernya Eh jangan 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 dulu dong Ada cerita dari James Gandes laku sutradaranya Ada pengembangan naskah di volume kedua dari Guardian of Galaxy Nih dia Sequel kedua dari Guardians of the Galaxy Yaitu Guardians of the Galaxy volume 2 Tentunya menjadi salah satu film franchise yang paling ditunggu-tunggu Aktor keren Vin Diesel pun dikeren berperan sebagai karakter yang unik dalam film tersebut yaitu Groot James Gandes yang kembali duduk di bangku sutradara mengungkapkan fakta menarik soal pengembangan naskah di film keduanya Dalam film yang dibintangi oleh Chris Pat tersebut, karakter Groot hanya mengenal 5 kosa kata Dan kata-kata tersebut yakni I, M, W, R, dan Groot Karena keunikannya tersebut wajar jika James Gandes merasa perlu memformulasikan naskah khusus untuk Vin Diesel sebagai pengisi suara Naskah spesial tersebut dibuat sebagai panduan Vin Diesel dalam memahami setiap makna sesungguhnya dibalik perkataan Groot Informasi tersebut ia kemukakan sendiri di akun Instagram pribadinya pada akhir pekan lalu lost my viewers Terlihat ia mengunggah foto sampul dari naskah yang diklaim hanya dimiliki olehnya dan Vin Diesel Selain Vin Diesel, Guardian of the Galaxy Form 2 juga akan menampilkan Chris Pratt, Joe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Karen Gillan, dan Michael Rooker sebagai karakter yang sama seperti yang mereka perankan pada film sebelumnya Sementara karakter baru akan diisi oleh Pomp Clementive, Kurt Russell, Tommy Flanagan, dan Sylvester Stallone Sementara karakter baru akan diisi oleh Flanagan Simbanband di langkah loser Terima kasih Terima kasih.